Oke, pertama-tama kita lihat dulu trailer di balik layar kolaborasi Hongkai Impact 3, ex Hongkai Starell. Nih ya, ada si Xiao Ji nih. Hongkai Impact 3, 2 cerita jadi 1. Oke, simpel. Hanya seperti itu doang teman-teman ya. Untuk permasalahan dia punya trailer, bukan trailer sih ya. Ya, trailer sih sebenernya. Cuman masih belum yang bener-bener realnya ya. Soalnya kayak masih di balik layar doang gitu kan. Pertama, ada Weld. Ya, Weld lah, jelas lah ya. Weld ini kan sama katanya dari Hongkai Impact 3 sama di Hongkai Starell ya. Terus kita kedatangan si Jeye, King kita satu ini. Si King Jingwan. King Jingwan disini bareng. Nah, Pak Xiao, Ting Yun sama karakter Hongkai Impact 3 nih ya. Karakternya ini gak sih? Si Dark Ji Suanyuan ya. Aku gak main Hongkai Impact 3 tapi ini yang paling masuk akal karakternya. Sama lah ya. Ada di kepalanya dan ada di bajunya. Nah, yang ini Himeko. Gak usah ditanya lagi. Gak usah dipusingin lagi tuh yang real Himeko ya. Tung kecilin dulu volume-nya. Nah, yang ini adalah si Bailu bareng. Ini si Nua sama si Fuxi ya kan. Lanjut lagi yang ini. Udahlah ini mah tokoh utamanya lah ya. Kita skip aja. Nah, yang ini Firefly. Bareng ini kayaknya ya si Elysia ya. Setelah aku paling sering denger Elysia rambut pink di Hongkai Impact ya. Dan udah, ini yang terakhir. Nah, yang jadi masalahnya adalah ini tuh orang pada mikir Hongkai Impact collab sama Hongkai Starell. Jadi, berbarengan. Tapi ada juga yang bilang kalau misalkan ini tuh hanya di dunia Hongkai Impact 3. Nah, disini aku mau bahas soal ini. Aku udah banyak sekali mendengar berita ini. Dan aku emang ketinggalan teman-teman ya. Aku ketinggalan satu hari yang lalu disini. Mohon maaf ya guys ya. Dan disini, bukti utamanya adalah di bagian sini teman-teman ya. Pertama-tama, bukti satu. Hongkai Impact 3 X Hongkai Starell. Katanya, yang ada di kiri adalah yang collab. Ya kan? Jadi, Hongkai Impact 3 yang collab dengan si Hongkai Starell. Jadi, adanya hanya di dunia Hongkai Impact 3 doang teman-teman ya. Sama ini ganti logo doang teman-teman. Dan, ini juga pernah kejadian di Hongkai Starell collabnya sama si Fate. Dimana Hongkai Starell ada di kiri dan Fate ada di kanan. Dan, ini adalah Hongkai Starell yang collab mengambil collab dari si Fate teman-teman. Nah, jadi sebelah kiri teorinya pertama itu adalah seperti ini teman-teman. Dan, hal kedua yang lumayan bangke dikit ya teman-teman ya. Yaitu adalah di Hongkai Impact 3 teman-teman ya. Di Youtube channelnya, itu trailernya tuh disini. Ya kan? Ada dong. Di Hongkai Starell, kita ke video. Tidak ada kawan. Jadi, gak ada nih Hongkai Starell collab sama Hongkai Impact 3 itu gak ada disini teman-teman ya. Jadi, muncullah seperti ini teman-teman ya. Hongkai Impact 3 dan Hongkai Starell will get the collab in HSR. Not just HI3, right? Kita tuh dapet collabnya di HSR juga kan? Gak cuma di Hongkai Impact 3 doang kan? Ya kan? Dan jawabannya ya. Tapi, ada juga yang beranggapan teman-teman. Kalau misalkan kita tuh tinggal tunggu aja sebenarnya. Akan muncul Hongkai Impact 3 dan juga Hongkai Starell kolaborasinya. Katanya gara-gara dari gambar ini. Bukan yang ini. Ini. Ya kan? Si Jingwan ini, itu kan berada di tempatnya gitu lah. Ibarat ya. Di kandangnya Jingwan teman-teman ya kan? Jadi, orang beranggapan bakal tetap masuk Hongkai Starell. Yang menurutku untuk bagian sini gak masuk akal ya. Ini rada-rada gak masuk akal. Dan disini aku menemukan salah satu redditor yang melakukan analisis teman-teman ya. Mengalukan analisis dari trailer ini yang ada muncul ini teman-teman. Pertama-tama. Karena banyak orang yang tidak familiar dengan Hongkai Impact 3 katanya. Di dalam collab ini, aku mau men-share highlightnya dari trailer terbaru ini. Dan ini difokuskan untuk orang yang tidak main Hongkai Impact 3 ya. Yang gak main. Atau player jadul atau player lama Hongkai Impact 3 yang udah ketinggalan lah. Dan pengen tau lagi gitu teman-teman ya. Nah, pertama-tama adalah notenya. Kita tuh gak tau saat ini teman-teman ya. Apakah ini akan ada sesuatu di dalam Hongkai Starell, sisinya Hongkai Starell. Tapi katanya, kita punya konfirmasi dari Hongkai Impact 3, sisinya Hongkai Impact 3. Jika ada sesuatu di dalam Hongkai Starell, sisinya Hongkai Starell. Itu tuh paling ngeskip satu patch katanya ya. Supaya kita tau. Ya, karena ada perbedaan update dari server Hongkai Impact 3-nya teman-teman ya. Yang ini tadi aku udah sebutkan bener ya, Jiswanyian nih teman-teman ya. Di dalam markasnya si Jingwan. Nah, ini karakternya. Lalu ada si Jingwei dan... Oh, Jingwei dan Senti. Oh, ini bukan Himeko kah? Oke, mungkin ini bukan Himeko ya. Mungkin aku salah juga teman-teman. Nah, Jingwei dan Senti ya tanya namanya. Tapi karena panjang nih, mohon maaf ya. Mohon maaf, aku bacanya nanti aja setelah record teman-teman. Karena fokus kita tuh di bagian collab-nya ini teman-teman ya. Lanjut lagi. Welch Home. Ini Welch juga ada di dalam Astral Express teman-teman ya. Katanya bagi yang gak tau, Welch Yang itu dari dunianya Hongkai Impact. Dan dia itu punya anak adopsi. Namanya adalah Joffrey Joey Joyce Yang. Dan juga istrinya teman-teman. Namanya Frederica Nikola Tesla. Welch itu tersesat di dalam luar angkasa. Dan tidak dapat mencari jalan pulang teman-teman ya. Ke rumahnya. Dan dia tuh ada di dalam Astral Express. Yang artinya dia itu tidak bisa pulang sampai dia menemukan new lead ya. Atau jejak baru lah. Jejak-jejak supaya dia bisa pulang lah teman-teman. Nah, ini adalah Joyce Yang. Dan ini Frederica Nikola Tesla. Istrinya teman-teman. Istrinya si Welch ya. Dan yang ini si toko utamanya teman-teman ya. Si Kiana bareng si Trailblazer teman-teman. Katanya Kiana adalah goddess of the earth teman-teman ya. Dewi bumi. Dan ini adalah form atau ya formnya teman-teman yang digunakan untuk di dalam ceritanya katanya. Dan dia tuh sudah tidak terlihat seperti ini. Oh ini versi barunya ya. Versi Angas. Ini udah yang lama mungkin ya. Katanya dia tidak terlihat seperti ini lagi. Yang main Hongkai Impact boleh nih tulisi bawah maksudnya ya. Berarti benar harusnya ya. Dan terakhir Elysia. Benar berarti Elysia ya. Katanya adalah salah satu yang paling favorit katanya di dalam fan-nya Hongkai Impact ya. Benar ya tapi memang masuk akal sih dari gambarnya cakep banget. Dan juga katanya salah satu dari favoritnya si Shaoji teman-teman. Dia juga adalah member dari Fire Moth Organization. Dan juga dia itu stood against the Hongkai. Katanya melawan Hongkai di dalam end of the previous era. Bareng si Fu Hua teman-teman. Dan dia juga adalah Herrscher of Origin. Dan dia sudah mati katanya ya. Oh my God. Nah disini juga ada beberapa poinnya teman-teman ya. HSR dan juga Hongkai Impact Collab ini katanya bakal wild. Bakal gila dan bakal aneh katanya. Dari banyak karakter yang dimention di Hongkai Impact 3. Empat diantaranya udah mati. Dan satu tidak pernah eksis di dalam timeline utamanya teman-teman. Jadi cerita plotnya tuh bakal canon atau enggak katanya. Secara jujur ini tuh kayak coin flip ya. Kayak lempar coin. Bisa iya bisa enggak jadi artinya ya. Hongkai Impact 3 dan HSR ini semuanya tuh tentang alternate. Dunia alternate teman-teman. Dan timeline yang berbeda. Dimana si Ji Suanyang itu bisa mati di timeline utama. Tapi dia juga bisa hidup. Dan masih tetap bertarung di timeline lainnya teman-teman. Tapi gimana pun juga katanya. Ini tuh terlihat sangat mencurigakan. Dan kata-kata Jingwan yang dibilang di trailer kan. Jingwan bilang ada mall ya. Mall itu tikus tanah. Tapi kalau dalam konteks itu mereka artinya kayak ada. Pengkhianat gitu lah ya. Ada yang berkhianat teman-teman. Katanya itu kayak scene-nya itu cuma dibuat untuk sekedar komedi aja teman-teman. Katanya sempat ada collab dengan Gun Girl Z di dalam Hongkai Impact 3. Dan itu tuh canon. Tapi di beda timeline katanya. Hongkai Impact 3 dan Evangelion juga canon katanya ya. Dari Captain First storyline. Lalu Hongkai Impact 3 X Genshin juga katanya short-off. Atau ya short-off lah ya. Canon di Idol First storyline katanya. Jadi ya pembahasan itu semungkinan besar memang teman-teman ya. Kalau kita lihat dari rekam jejaknya Hongkai Impact ya. Hanya akan Hongkai Impact doang yang collab teman-teman ya. Hanya Hongkai Impact doang yang collab dan Hongkai Starrel tidak collab teman-teman ya. Lakin collab sama game sendiri aja langsung aja kali ya harusnya ya. Ya mungkin karena ada divisi-divisinya yang beda juga ya. Cuma misalkan lebih dipermudah dibandingkan dengan kolaborasi bersama dari divisi luar lah ya. Kayak Fate gitu kan bakal lebih sulit harusnya. Nah tapi bagaimanapun itulah yang kita ketahui informasi saat ini teman-teman ya. Benar-benar baru segini doang. Dan bisa iya bisa enggak tapi menurutku memang kemungkinan terbesarnya adalah tidak akan collabnya masuk ke dalam Hongkai Starrel. Jadi cuma Hongkai Starrel masuk ke dalam dunia-nya Hongkai Impact 3. Yang jujur menurutku adalah ini salah satu trick marketing dari Hongkai Impact untuk menarik player-player dari player-player Hongkai Starrel untuk masuk ke dalam Hongkai Impact 3 teman-teman ya. Menurutku sih seperti itu. Nah gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Dan gue cekan terima kasih banget buat yang udah menonton. Baiklah langsung ke dalam video ini untuk melalui subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng channel ini. Gue cekan terima kasih. I'm going to see you semua in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax